Banyak berliterasi yang kita belajar bersama karena kepentingan kita adalah kepentingan untuk mengungkap sejarah peradaban bangsa kita tinggalan-tinggalan materi yang ada artinya kan ada struktur, ada benda yang kita rangkum menjadi data-data yang palit, yang tidak bisa terbaca hanya dalam hitungan bulan, hitungan tahun, tetapi berkelanjutan, itu perlu kesabaran, apalagi kalau dalam raja kakak budaya, itu yang namanya pelindungan, pengembangan, pernafakatan itu juga melalui tahap yang cukup panjang, eskavasi ini salah satu tahap awal dari bentuk penyelamatan pengamanan struktur tetapi nanti di depannya tentukan butuh banyak pihak untuk bisa berkolaborasi dengan kita, artinya setelah kita eskavasi desa harus seperti apa pemerintah desa, pemerintah kabupaten pemerintah provinsi, lalu kemudian pemerintah pusat untuk yang saya tanyakan pak, proses kapasiti mulai dari kapan terus sampai kapan, dan apa saja penemuan untuk kegiatan eskavasi dari PPK saat ini untuk struktur itu mengindikasikan tentang apa pak? eskavasi hingga hari ini sudah kita masukin di minggu kedua ya yang rencana akan kita jalankan selama satu bulan hingga minggu kedua ini kita sudah mencoba menampakkan struktur yang ada di sisi utara jadi lanjutkan dari struktur yang sudah ditemukan beberapa bulan yang lalu ketika eskavasi tahap keempat indikasi di sebelah timur, eh sebelah barat dari struktur candi atau yoni itu ternyata juga masih berlanjut ke utara kembali tahun kemarin itu kan juga ditemukan adanya indikasi kapura kapura dalam gitu ya jadi kapura itu mempunyai sayap yang ke arah utara lalu kita gali ternyata memang benar itu juga mengindikasinya adanya pakar lalu kemudian di sudutan utara timur itu juga kita temukan adanya sudutan yang membentuk pilar besar kita mengingatkan seperti kumitir kalau di barat laut itu juga ditemukan sudutannya dengan pilar besar tapi itu juga belum bisa memastikan apakah itu bagian dari sudut dari apa namanya pakar luar dari kompleks ini atau tidak gitu ya belum bisa kita pasti selamat menikmati tapi yang jelas struktur itu kemudian berbelok ke arah barat ini juga kita temukan cukup panjang tapi untuk ujungnya juga belum kita ketahui namun di area lapangan dari hasil apa namanya eksplor kita di hari-hari minggu kedua ini kita menemukan adanya struktur-struktur yang ada di kedalaman 1,5 meter itu cukup dalam dibandingkan struktur yang ditemukan sebelumnya karena di bagian atas itu sudah rusak parah tapi kemudian kita lakukan pendalaman ini 1,5 meter baru ditemukan struktur intang itu menandakan bahwa kejala pengrusakan situs ini cukup cukup apa namanya cukup luas gitu ya mungkin bisa jadi ketika orang bikin batu bata atau pemanfaatan sekarang mereka tidak tahu bahwa ada pengrusakan sebelumnya itu indikasinya dari temuan kita itu yang bagian lapangan lalu di sisi kebarat itu kita mempertegas atau mencari pola dari denah dari apa namanya struktur yang sebenarnya sudah tampak sudah lama lalu kita cari seperti apa bentuk polanya ada sudutan membentuk segitiga lalu kemudian punya sayap di kanan kiri kita yang fokuskan di sisi selatan apakah nanti bentuk itu juga memiliki bentuk yang sama yang di belah timur karena ada dugaan dari bentuk yang kita temukan sekarang sama existing yang sudah terlihat di sisi timur dari struktur yang sudah dicumpupi nanti bisa lihat di sana itu juga ada dugaan ada pola struktur yang sama jadi kalau bicara soal mirroring jadi di di apa namanya dihadapkan begitu ada struktur yang kemungkinan ada mirip dengan struktur yang ada di sebelah barat itu menjadi apa namanya temuan yang cukup menarik yang nanti kita buka itu fungsinya apa pertama bentuknya seperti apa lalu fungsinya seperti apa dalam komponen kompleks keruangan di situs Breda Hurriban ini sementara yang paling barat itu masih kita dalamkan strukturnya juga ada dua barisan struktur memanjang utara selatan itu juga ada dua lapis ya lapis barat sama lapis tengah sama umpak umpak yang ada di sana itu juga menggabarkan bahwa kalau melihat pola yang selama ini kita bayangkan kalau membayangkan kumitir itu merupakan pagar yang besar sekitar 200 kali 300 itu hanya dalamnya kita tidak tahu tapi kalau kami apa dari hasil diskusi bisa jadi pola keruangan yang ada di situs apa Breda Hurriban ini pagarnya ada dalamnya juga ada cuma untuk pagar luarnya kita belum temukan begitu tetapi komponen komponen yang ada di dalamnya tidak terlihat bahwa di sebelah barat ada bangunan suji ada struktur yang diduga adalah candi lalu berjalan ke arah selatan eh ke sebelah barat ada pagar yang kemudian ada indikasi kapura lalu ke arah barat lagi ada lapangan lalu ke arah barat lagi ada struktur yang cukup masif dan bentuknya segitiga mungkin seperti bintang atau seperti apa gitu tapi belum kita pastikan ya karena perkiraannya hanya menyudup begitu hanya punya sayap lalu ke barat lagi juga ada yang menjadi PR kita eh gapurannya nanti seperti apa yang lain di sebelah barat itu yang nanti kita explore lagi karena prosesnya juga masih minggu kedua masih ada dua minggu kedepan eh semoga eh apa namanya bagaimana komponen komponen kompleks di Breda Hurriban ini akan terjawab setelah kita selesaikan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa subscribe, like, dan komen Channel Hamba TVA Terima kasih